Pembuatan tuna katsu di pabrik ikan tuna raksasa di Bali. Proses ini dilakukan di salah satu pabrik ikan di daerah Pelabuhan Benoa Denpasar. Tuna yang digunakan beratnya sekitar 50 kg. Pertama, ikan tuna melewati tahap pembersihan, tahap ini dilakukan beberapa kali sampai tuna benar-benar bersih dari kotoran dan sisik. Setelah itu masuk ke proses produksi, ikan tuna dipotong dagingnya dan diambil tulang dan durinya, kemudian pisahkan daging dari kulit ikan tuna. Lalu potong daging sesuai kebutuhan, untuk dibuat tuna katsu, daging tuna digiling, kemudian ditimbang dan dicetak sesuai ukuran, setelah itu dibekukan di suhu minus 40 derajat Celcius. Setelah beku, daging dibalur dengan adonan tepung dan bumbu, kemudian dibalur lagi dengan tepung roti, setelah selesai langsung dimasukkan ke kemasan lalu di vakum untuk menghilangkan udara. Jika sudah, tuna katsu dalam kemasan dicek dengan metal detektor untuk menghindari kandungan logam dalam tuna katsu. Terakhir, kemas tuna katsu untuk dikirim ke pembeli. Terima kasih telah menonton!